Intro Sekali lagi, bendera merah putih dan nama Indonesia diingat dan disebut-sebut warga Palestina di kota Gaza Di bulan penuh berkah ini, kebaikan hati dan kedermawanan Indonesia semakin dikenal warga Palestina Kedermawanan ini terbukti nyata dengan adanya 100 ton bahan pangan yang akan didistribusikan dalam bentuk ribuan paket pangan Seluruhnya akan dibagikan secara gratis untuk keluarga prasejahtera di Palestina khususnya di Gaza Bantuan pangan ini seluruhnya berasal dari Dermawan Indonesia untuk menjalani 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan 2021 Tim aksi cepat tanggap di Palestina mengatakan Bantuan pangan ini sudah sangat dinanti Pasalnya, Ramadan di Palestina masih dijalani dalam duka dan keterbatasan beraktivitas akibat pandemi COVID-19 yang terus berlanjut Tim aksi cepat tanggap yang bekerja dari kota Gaza mengatakan Total, konvoy bantuan pangan ini berisi tak kurang dari 100 ton bahan pangan Seluruhnya, dalam bentuk kebutuhan pangan yang langsung siap olah untuk menjadi pelengkap gizi saat santap sahur juga berbuka puasa tiap keluarga Palestina Sebelum dibagikan, bahan pangan ini langsung diproses di Indonesia Humanitarian Center gudang milik Indonesia yang terletak di Gaza, Palestina Dari sebuah gudang kemanusiaan ini, proses pengepakan dimulai Seluruh bantuan pangan dipastikan dalam kondisi layak dan baik sebelum didistribusikan ke masyarakat Gaza Dari kota Gaza, tim ACT TV melaporkan